Kita tidak boleh larang orang memang merasa berdosa karena sesuatu yang kurang baik dilakukannya atau yang tidak dilakukannya. Kita juga harus mendukung bahwa orang melakukan kebaikan lebih baik hari ini daripada di masa lalu. Dan kalau rasa berdosa dibutuhkan untuk orang melakukan kebaikan, tidak mengapa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Anda melakukan kebaikan karena merasa berdosa atau karena Anda ingin menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Tuhan? Anda sangat beruntung kalau Anda melakukan kebaikan bukan karena merasa berdosa. Tetapi kalau Anda merasa berdosa dan ingin melakukan kebaikan, silakan. Karena alasan apapun untuk melakukan kebaikan, itu alasan yang indah. Tidak ada yang bisa mengubah kualitas hidup kita kecuali kebaikan yang kita lakukan. Sebagian orang baterainya baru menyala kalau dibuat merasa bersalah, menyadari dosa. Tapi ada sebagian orang yang sedah cerah menyala semangatnya untuk menjadi orang baik hanya karena rasa dari melakukan kebaikan itu indah. Kita ini semua tumbuh dari orang-orang yang tersiksa karena perasaan bersalah dan berdosa lalu melakukan kebaikan. Kita tumbuh dari perasaan itu sampai mensyukuri kesempatan melakukan kebaikan. Karena hadiah pertama untuk orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Jadi apapun alasan Anda untuk menjadi lebih baik, jadilah lebih baik. Itu lebih penting daripada alasan Anda, jadilah lebih baik. Gitu.